Hai guys, bertemu lagi bersama gue di channel Top Game ID. Nah cowok itu ibarat kartu remi loh guys, bagus apa enggak keluarnya, tergantung yang ngocok. Canda guys, canda-canda. Nah udah deh, kalian mending mainkan game yang akan gue bagiin ke kalian. Game-nya yaitu Top 7 Game Android Multiplayer di bawah 100MB, terbaik 2021 versi Top Game ID. Game Multiplayer merupakan game yang bisa dinikmati dengan beragam keseruan, yang bisa dirasakan dengan bermain bareng temen atau lebih familiar dengan mabar. Nah sering kali game tersebut hanya bisa dimainkan di game tertentu, yang dipokuskan untuk perangkat dewa. Namun kali ini gue akan membagikan game Multiplayer di bawah 100MB loh guys. Apa saja gamenya? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi kita intro dulu ya guys, let's go! Cats Crash Arena Turbo Star Eh guys, kejebak ujian aja udah gak enak ya, apalagi kejebak kenangan masa lalu bareng mantan tuh. Aduh menjancokan kali kan guys? Nah udahlah, mendingan kalian mainkan game Cats ini biar cepet move on, oke? Ya seenggaknya kalian bisa hiburan dulu. Di dalam game ini, kalian akan membangun sebuah mesin tempur untuk berperang dengan pemain lain. Ketika memainkan gamenya, kalian akan mendapatkan puluhan potongan yang dibagi ke dalam beberapa kategori, yang digunakan untuk melakukan beragam pembangunan mesin tempur kalian. Saat berperang melawan mesin lain, kalian hanya akan melihatnya saja dan tidak bisa secara langsung mengendalikan mesin perang kalian. Namun, selama pertandingan berlangsung, kalian sendiri bisa menilai setiap pilihan senjata, baik perlengkapan maupun mesin utama, apakah sudah berjalan efektif dan mampu mengalahkan lawan atau tidak. Sehingga pertandingan-pertandingan yang kalian ikuti akan menentukan kemenangan di pertandingan berikutnya. Cats ini merupakan sebuah game original dan menghibur yang dilengkapi dengan grafis yang menawan dan dengan fisika game yang cukup keren untuk dimainkan. Pressure vs Club Multiplayer Merupakan game multiplayer yang cukup seru untuk dimainkan, di mana dalam gamenya, kalian akan diberikan beragam hal menarik dan cukup unik. Seperti di mode multiplayer-nya, kalian bisa memilih untuk berperan menjadi driver atau sebagai polisi, yang bisa dimainkan bersama teman kalian. Jika kalian memilih menjadi polisi, maka kalian perlu untuk mendiskualifikasi pembalap selama bermain. Namun, jika kalian menjadi pembalap, maka kalian harus menyelesaikan perjalanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau kalian akan didiskualifikasi oleh polisi. Nah, guys, selain itu, dalam gamenya juga, kalian bisa merasakan banyak mode tersedia dengan disertai beragam fitur menarik yang akan menambah keseruan ketika game yang satu ini dimainkan. Apalagi gamenya yang ringan, ya ini hanya 64MB saja. Tentu menjadikan game yang satu ini bisa kalian mainkan dengan mudah dan cukup sederhana. Oke, guys? Kubom 3D FPS Shooter Eh, guys, kalian tau nggak pembalasan paling sadis kepada mantan pacar? Yaitu kalian menjadi kakak iparnya. Wah, menjanjokan sekali ya, guys. Nah, akan lebih seru lagi jika kalian memainkan game yang satu ini. Karena game ini bergaya tembak-penebak dengan gaya sudut pandang ulang pertama, di mana secara feel kalian dalam gamenya akan berperang seolah menjadi karakter sesungguhnya. Karena apa yang dilihat oleh karakter seperti yang kalian lihat akan dimainkan dalam gamenya. Kontrol dalam gamenya pun cukup sederhana, di mana kalian diberikan beragam tombol yang mudah dipahami. Untuk menggerakkan karakter sampai mengeluarkan tembakan. Selain itu, dalam gamenya juga kalian bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan yang kalian inginkan. Pilihlah senjata terbaik dan menangkan dia pertarungan yang kalian ikuti ketika memainkan game ini. Oke, guys? Graffiti Rider merupakan sebuah game balap motor yang menghibur ketika dimainkan karena gamenya bisa dimainkan secara multiplayer dengan teman-teman kalian. Mengingat size gamenya yang ringan, ya ini hanya 52MB saja, tentu siapapun teman kalian tetap bisa memainkannya dengan mudah. Nah, di sini kalian harus mengendari sepeda motor di berbagai pengaturan dengan tujuan menjaga keseimbangan. Nah, untuk bisa dimainkan secara multiplayer, maka kalian harus memainkan game ini di mode online. Ya, meskipun game ini menawarkan kesenangan berjam-jam untuk kalian yang menikmati permainan ini. Game ini berfokus pada ketepatan tersebut. Selain itu, game ini juga sangat menantang karena di dalamnya sudah tersedia beragam level yang cukup rumit untuk ditaklukan loh, guys. Nah, menurut kalian, apakah bisa melaklukan semua level permainannya? Yuk, berhubungan deh kalian coba mainkan game ini sekarang juga di perangkat kalian masing-masing. Oke, guys? Mini Militia Doodle Army 2 Seandainya di bumi ini ada zombie yang nyerang. Udah deh, kaliannya tenang aja. Karena mereka hanya menyerang orang-orang yang punya otak. Aduh, menjancokan kali ya, guys. Mini Militia adalah game multi pemain berformat 2 dimensi yang mengharuskan kalian menghadapi lawan-lawan dari seluruh dunia. Ya, selain itu, hal yang menarik dalam gamenya kalian bisa bermain secara multiplayer hingga 6 pemain sekaligus yang bisa dilakukan selama peperangan daring atau dalam jaringan bahkan bisa sampai 12 pemain sekaligus jika dimainkan di jaringan Wi-Fi yang sama. Nah, ada banyak misi atau level yang cukup panjang di mana akan banyak ruang untuk bergerak dan kabur dari musuh. Kalian juga bisa menemukan banyak senjata terbaik ketika memainkan game yang satu ini sebagai bekal untuk kemenangan setiap pertempurannya. Oke, guys? Gany House for Sweet and Survival merupakan sebuah game horror yang cukup menantang untuk dicoba karena dalam gamenya, kalian dituntut untuk melarikan diri alias kabur dari rumah berhantu tempat kalian ditahan. Namun, kalian tenang saja karena ketika memainkan gamenya maka banyak mode yang bisa dipilih seperti pada mode pertama. Di sini, kalian berperan sebagai seorang anak yang diculik dan harus kabur dari bansion itu dengan bantuan rekan-rekan satu tim. Dalam waktu ini, kalian muncul di dalam sebuah rumah tua terbengkalai bersama tiga orang pemain yang harus kalian bantu untuk kabur. Sedangkan dalam mode pelarian, kalian akan berperan menjadi wanita tua jahat yang harus mencegah anak-anak untuk kabur. Kontrol dalam gamenya pun sangatlah mudah sehingga kalian tidak akan kesulitan ketika memasuki mode permainan yang mana saja. Pilihlah petualangan kalian sendiri dan nikmati setiap babak paling menegangkan di dalam game yang satu ini. Kalian siap untuk memainkannya? Mid Choco Buat kalian para laki, mencintai dia mah wajar aja sih guys. Tapi kalau kalian udah mencintai mamahnya, nah itu baru yang kurang ajar. Haduh, kurang apa sih anaknya guys? Yaudahlah, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game Mid Choco ini di perangkat kalian masing-masing. Oke, Mid Choco merupakan sebuah game tembak-menembak multiplayer yang menantang untuk dimainkan. Dimana dalam gamenya, kalian akan tergabung ke salah satu tim perang yaitu tim susu dan tim coklat. Dimana setiap tim beranggotakan 5 orang yang akan saling berhadapan dengan latar dunia terbuka yang mengagumkan. Game ini biasanya berlangsung cepat dan berjalan cukup singkat jadi kalian tidak akan menghancurkan musuh di awal. Gameplay-nya intuitif dimana kalian dapat menggerakkan karakter dengan mudah yang dilengkapi dengan kontrol-kontrol sederhana di sisi layar. So, kalian sudah siap mencoba game ini di perangkat kalian masing-masing? Nah, mana nih game yang ingin kalian coba? Kalau kalian suka dengan gamenya, mendingan kalian langsung aja cobain sendiri gamenya. Ya sudah, seperti biasa, buat kalian yang menyukai videonya, jangan lupa untuk mengklik like, komen, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers! Sampai jumpa di video berikutnya.